KOMISI 3 DPR RI menghimbau penegakan hukum lingkungan di Kalimantan Selatan harus antisipatif dan dilakukan secara serius oleh lembaga penegak hukum bersama Pemda dan seluruh stakeholder. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond Mahesa mengatakan penegakan hukum lingkungan harus dikolaborasikan dan dikomunikasikan dengan baik antara aparat penegak hukum dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan antisipasi bersama-sama terhadap berbagai kemungkinan terjadi lagi di waktu mendatang. Disinilah nanti penegakan hukum yang akan dilakukan. Berarti ada penanganan-penanganan serius yang dilakukan oleh penegakan hukum tapi didukung nggak oleh pemerintah daerah dengan kelembagaan-kelembagaan yang lain misalnya dinas pertambangan, dinas kehutanan, dinas perkebunan agar semua hal itu bisa dibicarakan dengan baik agar peristua yang terjadi hari ini tidak terulang lagi. Sementara itu Kapolda Kalimantan Selatan, Irjenpol Rikwanto, mengaku pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan bisa terselesaikan dengan baik berkat dukungan Pemda dan stakeholder terkait. Kedepannya pelanggaran yang berakibat kebocoran keuangan negara tidak akan terjadi lagi. Kita akan selusuri dari hilir dan kehulu masalah-masalah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Kita berharap ke depan tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang berakibat kepada kebocoran keuangan negara juga berakibat kepada munculnya bencana alam di masa depan. Dari Kalimantan Selatan, Arief Naka, TVR Parlemen, melaporkan.